Salam teman-teman, selamat datang di video kita kali ini yang akan membahas tentang asal-usul musang. Siapa yang tidak tertarik dengan hewan yang mengemaskan dan penuh misteri ini? Mari kita jelajahi jejak evolusi musang, dari perjalanan mereka yang panjang hingga kemampuan adaptasi yang menakjubkan. Bersiaplah untuk mempelajari fakta menarik dan cerita yang mengejutkan tentang asal-usul musang. Jadi, jangan lewatkan momen petualangan ini. Ayo kita mulai. Tentang asal-usul musang, musang adalah hewan yang termasuk dalam keluarga Viveridae dan terdapat beberapa spesies musang yang tersebar di berbagai wilayah di dunia. Asal-usul musang dapat ditelusuri melalui evolusi dan sejarah perkembangannya. Musang diyakini berasal dari Asia, terutama daerah tropis dan subtropis seperti India, Tiongkok, Asia Tenggara, dan Kepulauan Indonesia. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang baik dan ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan, kegunungan, dan bahkan di perkotaan. Sejarah evolusi musang mencakup jutaan tahun. Bukti fosil menunjukkan bahwa nenek moyang musang muncul sekitar 40-35 juta tahun yang lalu selama periode Eosan. Pada awalnya, musang memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada yang kita kenal saat ini. Mereka berevolusi dari keluarga Carnivora dan memiliki nenek moyang bersama dengan kucing, anjing, dan hiena. Dalam sejarah perkembangannya, musang telah mengalami berbagai perubahan bentuk dan spesialisasi sesuai dengan lingkungan dan kondisi hidup mereka. Beberapa spesies musang memiliki ciri khas seperti ekor panjang, ngoncong yang runcing, dan kaki yang lincah, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan baik dalam memanjat pohon atau menjelajahi lingkungan mereka. Musang juga dikenal karena beberapa sifat uniknya. Salah satu sifat yang paling dikenal adalah produksi senyawa kimia yang disebut sifetone. Sifetone ini dihasilkan oleh kelenjar musang dan digunakan dalam industri parfum. Musang juga terkenal karena kemampuannya dalam mencium bau yang kuat dan dianggap sebagai hewan yang terlatih untuk mencari bahan-bahan tertentu seperti kopi luwak. Kini, musang ada dalam berbagai spesies dan tersebar di seluruh dunia. Beberapa spesies yang terkenal termasuk musang luwak Paradoxurus hermafroditus, yang terkait dengan produksi kopi luwak, serta musang jambur Paguma larvata dan musang oriental Vivera sibeta yang memiliki penampilan yang khas. Meskipun musang ditemukan di berbagai wilayah, asal-usul mereka dapat dilacak kembali ke Asia. Mereka telah mengalami perjalanan evolusi yang panjang, memperoleh adaptasi dan ciri-ciri khas mereka di sepanjang jalan. Saat ini, musang merupakan hewan yang menarik perhatian ilmuwan dan penggemar hewan karena keindahan dan keunikan mereka. Sampai di sini, kita telah menjelajahi jejak asal-usul musang, hewan yang begitu menarik dan penuh misteri. Dari awal evolusi mereka di zaman purba hingga kehadiran mereka yang mengemaskan di dunia kita saat ini, musang terus memberikan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Melalui perjalanan ini, kita belajar tentang adaptasi luar biasa musang dalam menghadapi tantangan lingkungan. Mereka telah bertransformasi dari nenek moyang yang lebih kecil menjadi hewan yang memiliki kemampuan memanjat pohon, mencium bau dengan presisi, dan menyesuaikan diri dengan habitat yang beragam. Kita juga menyaksikan bagaimana musang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sebagai pemangsa yang berada di puncak rantai makanan, mereka membantu memontrol populasi hama dan mempengaruhi ekosistem di sekitar mereka. Namun, tantangan yang dihadapi musang tidak bisa diabaikan. Perusakan habitat, perburuan ilegal, dan perdagangan hewan ilegal menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup mereka. Inilah saatnya bagi kita untuk berperan aktif dalam melindungi musang dan spesies lainnya. Dalam kehadiran musang, kita diajarkan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan memberikan penghormatan kepada setiap bentuk kehidupan. Mari kita bergandengan tangan untuk melindungi dan melestarikan keindahan alam ini, memberikan masa depan yang cerah bagi musang dan seluruh dunia hewan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini dan berbagi kegemaran kita terhadap dunia hewan. Bersama, mari kita menjadi pelindung, pengamat, dan advokat bagi musang dan semua makhluk hidup di planet ini. Sampai jumpa di video berikutnya.